Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan bagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 20 Agustus. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 9 ayat 12. Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Tetapi orang sakit. Yesus menyebut dirinya sendiri seorang dokter bagi mereka yang sakit oleh dosa. Hal ini menolong kita mengerti bagaimana dia membenci dosa tapi mengasihi orang berdosa. Kita tahu bahwa seorang dokter terpaksa harus menyakiti atau mengoperasi pasiennya karena dia mengasihi mereka dan menginginkan mereka menjadi lebih sehat. Maka Tuhan mengizinkan kita dihukum karena dosa kita dan setiap hukuman adalah menyakitkan. Tapi Tuhan hanya mengizinkan kita disakiti sehingga kita dapat mengenyahkan dosa dan menjadi baik kembali. Anak-anak, suatu ketika, ketika saya di Burma, saya pergi ke sekolah kita di Aubawa untuk memberikan ujian semester. Setelah jam sekolah selesai, banyak orang desa yang sakit datang ke sekolah untuk mendapatkan pengobatan. Di antara mereka, ada yang sakit mata, malaria, dan sakit gigi yang harus dicabut. Sementara saya bekerja keras, seorang laki-laki miskin datang dengan mengerang menaiki tangga. Ada benjolan besar pada pergelangan tangannya. Cepat dokter, katanya kepadaku. Ambil pisaumu, pedah agak dalam, dan keluarkan semua isinya. Itu akan menyakitimu bila aku pedah. Tak apa meskipun sakit, katanya. Kamu suka orang menyakitimu? Saya berkata. Tentu saja tidak, katanya. Tapi saya tak dapat tidur dan tak dapat bekerja karenanya. Ayo dokter, ambil pisaumu dan pedahlah. Lalu ia menambahkan, Jika menurutmu saya akan menggeliat-geliat kesakitan, panggilkan beberapa orang untuk memegangiku agar aku tidak bergerak. Dan saya melakukan hal itu. Ketika dia tidak dapat bergerak, saya membedah penjolan itu. Itu sakit sekali, dan dia mengerang kesakitan. Apakah saya hentikan saja sekarang? Saya bertanya. Tidak, teruskan saja sampai selesai, keriaknya. Saya pencet penjolan itu, dan dia mengerang lagi. Apakah saya hentikan saja? Tanya saya lagi. Tidak, teruskan saja sampai selesai, katanya. Maka saya meneruskan melukai dia sampai semuanya selesai, dan saya menaruh perban yang bersih di sekeliling lengannya. Lalu orang-orang mengangkatnya, dan dia pun berdiri. Beberapa saat kemudian, dia melihat kelengannya yang telah dilukai. Kemudian, dia mendekati saya, dan memegang tangan saya dengan lengannya yang telah dioperasi tadi, dan menjabat tangan. Terima kasih dokter, terima kasih. Anak-anak, demikian pula dengan Tuhan. Dia membenci dosa, tapi dia mengasihi kita. Kadang, dia membiarkan kita terluka untuk membuang dosa kita. Sekali waktu nanti, kamu akan dihukum atau dikoreksi. Ingatlah hal ini, dan katakan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih banyak. Tolonglah saya, agar tidak berbuat dosa lagi. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami, dan menolong kami agar tidak berbuat dosa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih.